Halo sahabat anti-hoax, kembali lagi di BTS atau bintang tankel hoax bersama saya Muhammad Marcel Diancah selaku pemeriksa fakta junior Mahvindo yang akan menamani sahabat anti-hoax pada BTS kali ini Bagi kawan-kawan yang belum tahu, konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media yaitu program yang dilaksanakan Mahvindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan sistem informasi cyber yang aman Nah sahabat anti-hoax, pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang gerakan nasional literasi digital yang berfokus terhadap upaya kecepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital Nah berkaitan dengan tema tersebut sudah ditemani oleh Mas Doni Budi Utoyo atau yang biasa disapa Mas Doni selaku ketua cyberkreasi Halo Mas Doni, apa kabar Mas? Halo Mas, Mas, baik, sehat Mas sehat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah sehat Nah Mas Doni, mungkin nih supaya sahabat anti-hoax lebih mengenal nih hidangan Mas Doni mungkin boleh nih Mas diceritakan lebih dahulu apa aja sih kesibukan Mas Doni akhir-akhir ini? Kesibukan saya ya, most of the time sih urusannya sama literasi digital ya Jadi karena saya sudah bergerak di isu literasi digital sejak sudah cukup lama ya, tahun 2002 itu saya menginisiasi yang namanya internet sehat tuh jaman 2002 itu kan berarti 22 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya itu, itu kita inisiasi namanya internet sehat isunya memang, kalau dulu tuh belum beken tuh istilah literasi digital namanya hoax, kayak gitu itu belum rame tapi internet sudah ada ya Mas ya? internet sudah ada, jadi tahun 98 lah internet itu mulai marak masuk di sebenarnya internet sudah lama, sebelum 98 juga sudah ada mungkin 95 atau sebelumnya ya, lewat kampus-kampus tapi khususnya 98 internet sudah mulai rame, mulai naik tahun 2000-an itu warnet-warnet permunculan, kayak gitu-gitu kan lalu disitulah kemudian mulai muncul masalah-masalah tuh misalnya anak-anak ABG, nongkrong di warnet misalnya yang diakses adalah konten porno atau konten-konten judi jadi dulu tuh isunya masih sebatas sebatas di online terus kontennya kontennya porno, grafik gitu sekarang kan banyak variable keamanan digital kan banyak sekali ada piecing lah, ada yang macem-macem lah, ada horror disinformasi lebih komplikated jadi artinya yaudah karena dari awal udah nyemplung ke isu literasi digital ya sampai sekarang urusannya literasi digital terus oke, baik Mas nah, tadi kan udah disebut nih Mas Mas DoniBU adalah sebagai petuas yang berkreasi mungkin Mas pertama-tama nih sebelum kita bintang lebih jauh Mas boleh mungkin diceritakan lebih dulu digelaskan terlebih dahulu dulu seputar apa sih itu cyberkreasi Mas jadi kan kemudian itu tadi ya kan isu-isu terkait dengan digital ini kan membawa banyak, dampak positifnya banyak banget tapi juga ada dampak negatifnya tadi kan ya tadi konten-konten negatif, ada soal hoax, ada soal porn ada soal apa namanya tuh keamanan digital yang lainnya dan segala macem tuh banyak isu-isu yang kemudian loh kok ini kita ngomongin digital buat hal yang bagus untuk bisa empowering orang gitu ya untuk bisa lebih mandiri, bisa lebih kreatif segala macem tapi kok teknologi juga ternyata dua sisi mata uang kan ternyata dia bawa dampak-dampak negatif segala macem lalu kemudian kira-kira itu di ya 2015-2016 begitulah kurang lebih ini mulai nih diskusi kawan-kawan yang bergerak di literasi digital kan mulai banyak nih tapi belum sebanyak sekarang di 2015 itu mulailah ada diskusi-diskusi eh sebenarnya ini masalahnya dimana sih, tantangannya dimana sih kita orang-orang yang ngerti IT, ngerti digital, ngerti internet bisa nggak kita do something untuk meminimalisir dampak negatif dari internet atau teknologi informasi dan komunikasi makanya kemudian kita pada kumpul tuh jadi di 2017 lah kurang lebih untuk kawan-kawan pada kumpul dan segala macem dan itu multi-stakeholders multi-stakeholders tuh adanya ini ada di situ ada masyarakat sipil ada akademisi, ada komunitas teknis, ada pemerintah, ada private sector ya itu yang terlipat, duduk bareng betul, jadi ini bukan satu stakeholder tertentu nih tapi bareng-bareng ya aku situ sini kita pada kumpul 2017 bahas-bahas-bahas diskusi-diskusi akhirnya di bulan Oktober itu, di Oktober 2017 udah kita sepakati, kita luncurkan namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi jadi di bulan Oktober, tepatnya 2 Oktober 2017 ini Gerakan Nasional Literasi Digital ini lahir siberkreasi apa sebenarnya benda siberkreasi? ini sebenarnya wadah untuk orang berdiskusi untuk berkumpul dan sering berbagi sumber daya gitu jadi misalnya oke misalnya kalau sekarang ini Mavindo punya pengetahuan tentang hoax dan informasi punya ahli-ahlinya di situ punya konten di situ punya metode untuk lo dibanking yang satu oh teman-teman abji asusnya penyelenggara senton Indonesia itu ngerti tentang infrastructure oh teman-teman kominfo mereka juga punya pengetahuan dan juga mungkin punya anggaran segala macem oh teman-teman jadi kita berbagi resource teman-teman ISTU teman-teman melawan TIK segala macem nah ini hub-nya apa? tempat kumpul-kumpulnya apa? siberkreasi jadi siberkreasi ini memang ditujukan untuk kita saling berbagi itu sumber daya sumber daya banyak modelnya sumber daya pengetahuan sumber daya pakar sumber daya tempat oh saya punya tempat uang meeting nih bisa dipakai itu sharing juga sumber daya finansial eh saya bisa nih saweran ini buat bikin kegiatan kayak gitu sumber daya gagasan semua macem-macem nah siberkreasi ini mencoba menghimpun itu dan menjadikan itu menjadi bukan terintegrasi terintegrasi itu kesini integrated tapi saling kolaboratif saling berkolaborasi begitu oke baik mas jadi intinya mah banyak pihak ini tuh berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem informasi sawer yang aman itu ya mas ya betul betul aslinya oke betul lalu nih untuk mewujudkan hal tersebut nih kira-kira apa saja sih yang menjadi program dari sawerkreasi ini mas Donik jadi ini kan saya diminta jadi ketua umum kan per Desember 2022 ya berarti kan relatif baru sebenarnya kan ketua umum yang pertama kan Mas Dedy Permadi itu beliau waktu itu dari UGM Pak Dr. Dedy Permadi itu dari Visipol UGM yang sekarang sebagai apa staff susnya Menkom Info lalu setelah itu periode berikutnya ada Mas Yosi Mukalu yang kalau teman-teman kenalnya Mas Yosi Mukalu ini kan yang Project Pop ya jadi yang yang satu orang akademisi yang pertama orang akademisi terus kemudian orang seni orang kreator gitu kan nah kemudian saya per Desember ini diminta untuk urus yang kaitannya dengan superkreasi nah berikutnya saya ya dari masyarakat sepil sebenarnya saya lebih kuatnya di masyarakat sepil nah kemudian kami melihat sebenarnya di pengurusan yang sekarang kita mencoba melihat data dan fakta apa aja sih sebenarnya yang menjadi tantangan masyarakat Indonesia di era digital ini khususnya teman-teman medisen pertama kita melihat dari kata data kata data itu melakukan survei namanya indeks literasi digital dan itu kaya sama dengan Kominfo lalu kita lihat katanya secara umum bisa tampak seperti ini bahwa kita punya empat pilar kan literasi digital itu kita bagi menjadi empat pilar kita sebutnya seringnya sebagai cabai nih berbagai pengingetnya cakap digital ya bagaimana pakai gadget bagaimana mengoperasikan laptop sistem operasi itu apa dan segala macam itu cakap digital kemudian A nya adalah aman jadi setelah kita cakap kita aman nih jangan sampai kena hack jangan sampai kena pising gitu kan jangan sampai kena tipu-tipu apa itu aman kemudian B nya budaya bagaimana kita bisa mendorong keluhuran Indonesia itu ke global dengan cara digital kita kenalkan namanya kebinekaan kita kenalkan namanya budaya-budaya nasional segala macam itu budaya yang keempat adalah etika etika itu bicara tentang itu tadi jangan ngebully jangan suka flaming jangan suka melakukan hal-hal yang jelas-jelas melanggar etika-etika kesaharian di offline yang kita juga jaga di online nah dari 4 pilar tersebut ternyata pilar yang paling rendah rankingnya itu adalah keamanan digital ya kan jadi catap aman budaya etik nah aman digital itu rankingnya paling paling rendah dan disitu kemudian kami coba aja sampaikan kawan-kawan yuk salah satu prioritas kita adalah bukan dalam rangka meningkatkan ranking itu saja goal kita bukan bicara cuma ranking karena ranking itu kan data dan segala macam tapi itu mengambarkan bahwa ada dua hal satu bisa jadi masyarakat Indonesia ini tidak masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa memahami tentang menjaga keamanan dirinya di era digital gitu ya di melalui menggunakan gadget ataupun internet yang kedua bisa jadi ragam dari kejahatan digitalnya itu semakin bervariasi dulu kita mana mas mungkin setahun yang lalu mana pernah kita mikir atau 6 bulan lalu ada .apk undangan pakai .apk yang ternyata kalau di klik itu kan itu modus baru ya mas betul artinya ini ada ancaman serius nih kita mau nanti mau ngajarin orang UMKM kita mau ngajarin orang belajar pakai internet dan segala macam tapi kalau keamanan digitalnya tidak dijaga data pribunan yang dicuri dihack dan segala macam nah makanya itu yang pertama yang kita sasar itu adalah bicara keamanan digital yang kedua kita lihat juga data-data yang ada dari indeks literasi digital ternyata orang Indonesia yang diwawancara disurvey yang disurvey itu ada 10 ribu orang dari Aceh sampai Papua itu bicara yang menguatirkan itu adalah soal bagaimana mereka bisa membedakan itu hoax atau bukan itu masih sangat challenging banget jadi mereka misalnya meriksa berita itu menurut data ya mereka mereka baca berita mereka gak ngecek itu beritanya benar apa enggak website-nya jangan-jangan website-nya palsu kan yang miripin tuh ya kan misalnya kumparan jadi kumparan double N atau apa gitu mereka gak ngecek ya mereka gak ngecek situs-situs asli apa enggak mereka bahkan gak ngecek about us-nya atau susunan redaksi jadi dari indeks literasi digital yang indeks literasi digital yang kita pantau untuk yang baru saja dirilis ya kira-kira bulan lalu gitu menggambarkan kondisi 2002 orang gak ngerti belum bisa membedakan berita hoax atau bukan mereka mengasih informasi tidak ngecek lagi sumber atau kredibilitas medianya gak ngecek lagi link-nya bener apa enggak gak ngecek lagi apa namanya maset-nya susunan redaksinya bisa jadi itu beritanya kan dari situs yang abal-abal disinformasi itu juga orang itu menyatakan dirinya yang yang mem-forward hoax itu kadang-kadang karena gak tahu aja ini bukan saya gak tahu ini bukan hoax saya gak ngerti hoax atau bukan pokoknya dia forward kalau ada pertanyaan ditanya di survei tersebut apakah kamu tahu cara mengecek hoax lebih dari mungkin sekitar 50% itu menyatakan saya gak tahu cara meriksa hoax atau bukan jadi pertama critical thinkingnya masih tebal masih perlu kita bangun bersama untuk menyatakan bahwa tiap baca berita skeptis deh nah untuk menjadi being skeptic being skeptical itu kan penting dia harus punya rujukan-rujukan bacaan-bacaan lebih lanjut jadi being skeptical-nya aja masih harus kita bangun jadi misalnya ah masa sih ah bener gak sih berita ini nah perasaan kebiasaan untuk mempertanyakan atau bertanya bener apa gak itu masih perlu dibangun masih relatif belum tinggi kalaupun mereka sudah punya apa punya punya skeptical seperti itu punya critical thinking seperti itu belum tentu mereka tahu cara mencari informasi ini hoax atau bukan dan ini yang kemudian menjadi tantangan yang kedua berarti yang kedua adalah apa tantangannya yang kedua tantangannya adalah kalau yang tadi adalah kamar digital yang kedua adalah melawan disinformasi dan hoax apalagi 2003-2024 orang kan gampang sekali dipilokin kiri-kanan dan kemudian bisa mengacaukan demokrasi dan yang ketiga adalah soal kesenjangan terhadap perempuan jadi kita kita melihat data juga karena ini kan lagi International Moment Day terus teman-teman siberkasi ini nanti lagi akan mengeluarkan semacam kita mengidentifikasi ternyata kesenjangan perempuan terhadap laki-laki yang terkait dalam digital itu cukup signifikan satu dari indeks literasi digital dari seluruh empat pilar perempuan itu selalu lebih rendah daripada laki-laki untuk penguasaan empat literasi digital tadi kemudian kita lihat juga data dari BPS mengatakan ini data BPS ya rentang usia 15-40 kalau nggak salah keterampilan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia di tahun 1-2 tahun belakangan ini itu perempuan selalu lebih rendah jadi indeks literasi digital mengatakan perempuan lebih rendah pemahamannya daripada laki-laki data BPS juga mengatakan hal yang demikian lalu kita kita rulut lagi salah satu penyebabnya bisa kita lihat lagi di buying power buying power jadi bagaimana konsumsi pembelian akses internet antara laki-laki dan perempuan laki-laki itu lebih banyak mengeluarkan uang untuk akses internet daripada perempuan jadi jadi misalnya untuk range 100.000 sampai 300.000 per bulan itu jauh lebih banyak laki-laki yang bersedia mengeluarkan uang segitu daripada perempuan tapi kalau 50.000 rupiah per bulan perempuan lebih banyak sebenarnya kan ini berpikir bisa jadi ah perempuannya aja yang apa namanya males ngeluarin atau terlalu pelit ngeluarin itu ada kaitannya lalu kita lihat lagi data yang lain ada gap sampai sekitar 40% dari pendapatan upah perempuan dibandingkan laki-laki jadi untuk apa namanya jenis pekerjaan yang sama itu selalu ada gap sama-sama manajer perempuan lebih rendah sama-sama kerja di pabrik perempuan lebih rendah itu ada datanya di PPS ya artinya kalau perempuan lebih rendah gajinya atau upahnya padahal kita mau sama-sama mengomong aksi internet yang berkualitas kan aksi internet kan gak membedakan laki-laki sama perempuan berarti kalau dengan biaya yang sama perempuan kan tentu akan lebih berhitung nah itu mas jadi tiga hal tadi kalau ditanya apa sih yang mau disansar sama si berkreasi keamanan digital kemudian hoax dan informasi dan satu lagi ada memperkecil kesenjangan dan akses digital atau penggunaan digital antara laki-laki dan perempuan itu mas panjang ya makanya saya oke memang mas tantangannya itu sekarang cukup komplikated ya mas bahwasannya memang tantangannya itu cukup besar gitu nah itu juga mungkin menjadi adanya program makin takpe digital dengan 4 pilar yang tadi disebutkan dibuat untuk menyasar seluruh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia atau hanya di daerah tertentu nih mas atau sampai ke dalam-perdalam juga mas program-program jadi kalau misalnya kita mendengar ada namanya program Indonesia makin cakep digital itu itu adalah program yang diinisiasi oleh kementerian kominfo yang didukung oleh superkreasi jadi superkreasi ini kan hub disitu ada kominfo ada mafindo ada relwanteika ada ICWOD ada banyak lah disitu ya sekarang kita punya 120 jaring dari berbagai stakeholders yang berhimpun bersama di superkreasi Indonesia makin cakep digital itu adalah program unggulannya kementerian kominfo direkter aplikasi informatika di direktoratnya namanya pembedaan informatika itu punya namanya Indonesia makin cakep digital yang bentuknya kegiatan-kegiatan webinar seperti itu nah superkreasi memberikan dukungan terhadap Indonesia makin cakep digital dengan apa? dengan menyiapkan talenta-talentanya sebagai narasumber ada pengurus ada pengarah jadi misalnya ditanya sama program IMJD Indonesia makin cakep digital ditanya sama kementerian kominfo punya gak yang bisa sharing soal isu ini aman digital atau etika digital oh ini ada nih jadi kita apa endorse begitu ya ceritanya meng-endorse pengarah pengurus yang memang memiliki kompetensi di pengetahuan digital atau mitra jaring-jaring kita ada gak yang bisa aja kerjasama di daerah ini soal literasi digital ini oh kita ada nih jaring ini jaring ini bisa dilibatkan dan program IMJD sepahamahaman saya itu memang apa namanya kalau IMJD ya karena IMJD itu nama program itu memang dirancang oleh teman-teman kominfo untuk webinar dan itu bisa bisa diakses dan itu dari Acai sampai Papua dari Sabah ke Merauke itu mereka punya program-program yang yang saling saling terintegrasi dalam artinya nanti ada program nih webinar buat yang di daerah Maluku ini ada nih webinar untuk yang di daerah mana Kalimantan Selatan gitu mereka punya itu kalau yang seberkira sendiri kita membuat menginisiasi kolaboratif ya namanya komunitas kreasi digital ini kita akan kick off di Medan di akhir minggu ini dan itu nanti akan keliling ke dan ini kalau ini acaranya on-site ini acaranya on-site bisa diikuti dengan gratis ini baru kita buka 1-2 hari pendaftaran target kita 100 yang daftar 200 kenapa? karena disini kita juga ingin mengajak masyarakat itu bisa membuat konten secara kreatif produktif dan positif jadi gimana sih bikin konten gak cuma konten yang jebar-jebur lumpur kayak gitu ya kan itu kasian maknya lah itu masuk angin janganlah kayak gitu terus ada konten inget gak sih konten yang anak-anak suka nyegatin mobil lagi kenceng yang katanya buat konten terus akhirnya ada yang kelindes jadi mobil cepat terus dia bikin top gitu karena kelindes meninggal terus ada konten lagi yang terakhir yang bikin miris konten sosok bunuh diri terus ternyata dia kepleset jadi tewas jadi tewas beneran nah ini yang kita mudah deh kita perlu nih bikin apa namanya membuat satu kegiatan lagi onset yang sebenarnya ngajarin bikin konten tuh kayak gini yang kreatif yang positif syukur-syukur produktif bisa menghasilkan gak harus menghasilkan duit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang buat masa depan mereka kayak gitu sih mas jadi ada yang kegiatan online ada yang kegiatan ini dan masih kita masih ada beberapa lagi yang akan segera jalan di di kepengurusan yang sekarang ini baru bulan apa sih baru bulan Februari masuk ke Maret ya sudah akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang onsite ngakon online berjajaring dengan para bersama dengan para jajaring cyberkreasi jadi bukan program cyberkreasi doang tetapi justru kekuatannya adalah berjajaring itu tersebut oke mas nah kalau boleh tahu nih mas saya ada sedikit penasaran ada sih kira-kira program yang komunitas kreatif digital ini bakal kontek kemana aja sih mas ke daerah mana aja gitu Medan oh Medan Bali Surabaya Manado Jakarta Sama-sama Oke emang rencananya bakal merata ya mas ya ke daerah di Indonesia gitu betul betul sejauh ini nih mas kegiatan yang sudah dilakukan oleh mas Tony kan banyak sekali nih ya tentunya dan juga bisa memberikan manfaat juga gitu kepada masyarakat gitu namun apa sih sebenarnya yang menjadi harapannya mas Tony sendiri nih sebagai ketua cyberkreasi tetap kira-kira dukungan seperti apa sih yang diharapkan ke depannya dari cyberkreasi ini mas eh pertama cyberkreasi itu ada untuk menjawab sebenarnya kebutuhan di sisi masyarakat ya di sisi masyarakat ini kan mereka butuh edukasi yang kemudian terjangkau terjangkau tuh terjangkau secara fisikal kalau dulu kan sebelum pandemi terjangkau dalam artian ya dia bisa tempuh gak usah jauh-jauh dia harus ke ibu kota atau kemanapun itu kalau bisa mendekat ke mereka jadi terjangkau dari sisi itu kemudian masuklah pandemi dan kita terbiasa webinar sebagainya macam maka kemudian bisa kita bicara terjangkau secara digital juga sudah bisa tapi juga terjangkau dalam konteks pengetahuannya jangan sampai kita menyampaikan informasi yang tinggi-tinggi banget yang canggih-canggih yang high tech tapi kemudian itu tuh gak kepake makanya sebenarnya itu yang kemudian coba kita dorong juga kawan-kawan biasanya kalau kita diskusi kita bikin program apa iya oke programnya bagus tapi dibutuhkan gak terjangkau gak dalam artian itu applicable gak bisa diaplikasikan gak dan yang juga kita sekarang kalau program cyber kreasi ya kalau program cyber kreasi atau jejaring cyber kreasi itu selalu kita dorong usahakan dong ini apa namanya memiliki keperpihakan atau affirmative action ya aksi afirmasi terhadap perempuan jadi apakah nanti narasumbernya 30% perempuan atau pesertanya 30% perempuan pokoknya narasumber dan peserta itu minimal 30% harus perempuan itu yang kita jaga untuk program-program yang diinisiasi dari cyber kreasi dan kemudian menganik jejaring tapi tentu saja banyak juga kawan-kawan yang masih masih belum bisa move on gitu ya kalau kita lihat seminar-seminar atau webinar segala macam laki-laki semua terus perempuan cuma jadi apa namanya bukan cuman ya tapi perempuan kemudian diperankan sebagai moderator kayak gitu gak apa-apa itu juga bagus gitu namun akan lebih baik kalau kemudian misalnya dari 3 narasumber salah satunya adalah perempuan dari peserta yang daftar kita targetkan 30% adalah perempuan nah gimana mencapai upaya-upaya tersebut salah satu contohnya kalau bikin program misalnya nih bikin kegiatan kalau durasinya terlalu panjang jam 9 sampai jam 3 sore jam 4 sore maka hampir dapat dipastikan ibu-ibu rumah tangga akan kesulitan karena apa karena nature-nya dia nanti oh nanti saya harus ngebut anak oh saya harus masak harus apa-apa segala macam kayak kawan-kawan mafindo nih bikin program kan ada tular nalar nih yang menyebutkan ibu segala macam itu kan enak ya dengan cara santai sehingga yang profesi ibu-ibu rumah tangga ini akan tetap bisa mengadopsi materi-materi literasi digital khususnya kamar yang digital menjadi lebih nyaman nah kadang-kadang kalau yang bikin program laki-laki gak mikirin perempuan kemudian dihajar oh kita bilangnya gini ini bebas kok perempuan boleh ikut gak ada yang larang bebas kita tidak membatasi-batasi iya tapi struktur program lo membuat secara kultural ini mereka jadi bukan secara kultural mereka menjadi kita bisa ikut-ikut yang kedua kontennya apakah kita sudah analisis nih misalnya konten kalau tentang itu universal tapi misalnya kalau bicara tadi ada disparitas kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan ya kan ada buying power yang berbeda biasanya buying power yang berbeda akan menimbulkan relasi kuasa yang timpah bahasa gampangnya laki-laki jadi lebih merasa berkuasa daripada perempuan bener kan ayah di rumah bisa jangka lebih berkuasa daripada ibu karena buitnya dari si ayah semua maka dengan era digital ini kita buatlah program-program yang misalnya bisa pemberdayaan perempuan walaupun perempuan itu di rumah UMKM digital bagaimana bisa mempromosikan produk-produk di rumah tangga secara online bicara keuangan digital supaya tidak kena tipu pinjol bicara lagi hal-hal yang kesehatan alat reproduksi jadi suatu yang perempuan itu penting dan juga relevan dan juga relevan nah ini yang kemudian PR bareng jadi kalau tanya apa ya ini PR bareng kalau sama Mavindo udah enak saya ngobrol sama kawan-kawan Mavindo mah malah saya banyaknya berguru sama kawan-kawan Mavindo tetapi kan juga banyak kawan-kawan yang memang selama ini dunianya IT dan laki-laki tentu perspektifnya masih perlu untuk kita apa namanya kita challenge lah kadang-kadang kita bilang IT bebas kok pakai sama siapa saja internet juga kok acara kita bebas kok iya tapi acara itu tidak tidak didesain untuk kemudian ramah perempuan itu mas jadinya kira-kira yang terpenting mas analisis dan juga riset riset dan analisis sebelum terjadinya sebelum dilaksanakannya program ya mas betul oke baik terima kasih banyak mas Tuni atas pemamparannya yang luar biasa semoga banyak sekali ya informasi yang didapatkan pada BTS kali ini semoga ilmu yang ada ilmu yang bisa kita ambil dari program BTS kali ini oke sahabat anti hoax sebelum saya tutup boleh nih kawan-kawan komen di bawah tentang pendapat atau tanggapannya pada BTS kali ini dan juga kawan-kawan boleh berikan saran untuk konten-konten seperti apa sih yang seru untuk dibahas pada episode BTS selanjutnya baik kawan-kawan yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk maafin dong untuk konten ilumatatif yang seru lainnya dengan ini saya Marcel dan Mas Doni pamit undur diri sampai jumpa pada BTS episode selanjutnya bye bye